Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di review mixer Saat ini sudah ada di depan saya mixer recording tech pro super RTX 6 Ya bentuknya mirip sekali dengan mixer pro RTX 6 Namanya juga mirip banget Yang membedakan adalah mixer ini sudah dilengkapi dengan antena wireless microphone seperti ini Jadi di dalam mixer ini sudah ada sistem wireless microphone nya Jadi teman-teman tinggal nyalain aja sudah bisa gunakan 2 microphone wireless bawaannya ini Jadi teman-teman gak perlu beli microphone wireless lagi Kecuali teman-teman pengen microphone wireless nya lebih dari 2 Jadi ini cocok banget buat teman-teman gunakan untuk live music Ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya Misalkan di masjid atau musola Kemudian fitur-fiturnya apa aja kelebihan kekurangannya apa aja Biar teman-teman paham nih kalau membeli mixer ini sudah paham kelebihan kekurangannya apa aja Jadi teman-teman sudah terima Dan gimana cara memaksimalkan setting di mixer ini Kalau teman-teman tertarik fitur-fitur lengkapnya seperti ini teman-teman Selain dapat microphone wireless bawaan sebanyak 2 biji Jadi teman-teman masih memiliki 4 buah channel yang bisa teman-teman sambungin ke input-input yang lainnya Misalkan ke gitar ataupun ke instrumen alat musik lainnya Dengan nilai gain plus 60 dB Yang mana ini harusnya sangat keras ya Sangat kuat Cuma di mixer ini saya rasakan Gak terlalu jauh beda Sama dengan Pro RTX 6 Cuma lebih kuat sedikit gitu ya Gak sampai kuat banget gitu ya Jadi disini saya menggunakan microphone AKG D5 Saya set di jam 3 seperti ini Kemudian untuk inputnya Berada di sebelah sini ya Di belakang Menggunakan jack XLR combo Jadi teman-teman bisa colokin kabel XLR ataupun kabel Canon Ataupun kabel AKI TRS juga bisa Kemudian Ada tombol pantom di masing-masing channelnya Kemudian kalau pantomnya dinyalakan Lampunya juga menyala seperti ini teman-teman Meskipun dengan gain yang tergolong standar lah ya Gak terlalu kencang juga gak terlalu pelan Tetapi noise ratio levelnya ini sangat bagus Sehingga suara-suara noise sekitar itu gak masuk Sebagai gambaran teman-teman Saat ini noise ruangannya seperti ini Ini kalau pakai internal microphone kamera ya Noisenya seperti ini Dan setelah pakai mixer Noise-nya menjadi lebih bagus ya Menjadi lebih bersih Seperti ini suaranya Fitur andalan mixer ini adalah Tombol FBX-nya Alias penghilang feedback Nguing-nguing langsung hilang Dengan tombol anti-feedback ini Misalkan ada feedback seperti ini Teman-teman Dengan mudah Menghilangkan feedback Dengan menekan tombol FBX ini Kemudian untuk efeknya Dia sudah 99 DSP Sedangkan Pro RTX 6 itu 24 DSP Jadi ini menang angka ya Jadi ini menang angka ya 99 DSP digital multi-effect Dengan dua buah knob program dan parameter Di knob parameter ini sama seperti knob edit di alisis ya Teman-teman bisa memaksimalkan suara kerennya dengan memutar knob parameter ini ke arah kanan atau searah jarum jam Kemudian ada knob AUX dan AFX Yang mana di Pro RTX 6 tidak ada knob AUX Di sini ada knob AUX Jadi teman-teman bisa merouting efeknya menjadi super kerenyes ya Kemudian fitur yang tidak ada di mixer lain adalah input stereo Teman-teman bisa sambungin Lubang kecil ini ke laptop ataupun ke HP teman-teman Atau menggunakan jack yang besar Yang mana kabel yang ada Bebas ya Teman-teman mau pakai kabel 3,5 mm TRS Atau kabel AKI 6,35 TRS juga bisa Jadi fleksibel banget mixer ini ya Dan misalkan teman-teman pakainya kabel dual TS gitu ya L dan R Di sini juga ada input dual TS Jadi benar-benar fleksibel mau pakai colokan kecil, colokan besar atau colokan dual Dan sudah menjadi ciri khas mixer Pro RTX Ada tombol-tombol sound effect Yang tentunya ini bisa bikin hasil mixingan teman-teman menjadi rame ya Kemudian ada dua tombol yang bisa teman-teman custom sendiri suaranya Nah ini contohnya seperti itu Cara ngerekamnya bagaimana cara ngerekamnya Teman-teman tekan, tahan sampai dia warna hijau Test 1, 2, 3 Tekan lagi untuk mengakhiri Test 1, 2, 3 Oke seperti itu ya gampang ya Kemudian untuk indikasi VU meternya Seperti ini teman-teman Yang menurut saya Kurang terlalu akurat ya Jadi kurang banyak lampunya Sehingga pemantauannya menjadi tidak maksimal Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Test 1, 2, 3 Fitur menarik berikutnya dari mixer ini adalah MP3 player nya Berbeda dengan tipe sebelumnya Yang menggunakan LCD berwarna grey atau putih Yang ini warnanya putih biru seperti ini teman-teman Kemudian kalau kita pasang flash disk Muncul tulisan jenis Tulisan jenis Nama ya Nama MP3 nya Kemudian durasinya berapa lama Dia file keberapa Semuanya tertampil jelas Misalkan kita ganti lagu Kemudian apakah mixer ini bisa merekam Langsung ke flash disk Jawabannya Bisa ya Teman-teman tekan tombol ini Oh bukan Kita harus Cabut dulu Nah seperti ini Kemudian kita tekan tombol ini Terus kita pilih Record Nah kita pilih record Terus kita pasang flash disk nya Oh ternyata kalau mau record ini Tekan tahan teman-teman Tekan tahan Nah dia udah mulai Ini kan belum mulai ya Masih gedip-gedip Tekan tombol play Test 123 di Coba test 123 Saat ini saya merekam Suara saya ke dalam flash disk Menggunakan mixer ini Kira-kira suaranya seperti apa Oke kita Oke record save Terus kita tekan tahan lagi Dan untuk mendengarkan hasil rekamannya Dia ada di file paling terakhir ya Ini Nomor 18 Kita Ini kan nomor 1 Kita back Nanti dia akan Ke file paling bawah Nomor 18 Test 123 Dicoba Test 123 Saat ini saya merekam Suara saya ke dalam flash disk Menggunakan mixer ini Kira-kira suaranya seperti apa Oke berhasil ya Sekarang kita ke posisi belakang dari mixer ini Semua inputnya ini Ada tulisan Seperempat inch High Z Atau high impedance input Jadi kalau teman-teman menggunakan kabel Akai TS atau TRS Dicolok ke lubang ini Dia sifatnya adalah High impedance Jadi cocok digunakan Untuk instrumen musik Gitar Bass Kemudian keyboard Dan lain sebagainya Yang sifatnya dia adalah High impedance input Jadi suaranya tidak akan ter Degradasi Atau Kepotong di frekuensi high nya Kemudian ada Aux Send dan aux return Disini ya teman-teman Aux send dan aux return Sudah ada di mixer Pro Super RTX 6 plus Dimana pro RTX 6 belum ada Kemudian Untuk channel 5 6 Ada Seperti ini Kemudian Untuk main outputnya Yang dulunya itu Akai TRS Sekarang ada dua jenis Teman-teman bisa pakai XLR seperti ini Ke speaker aktif Atau Menggunakan Akai TRS Colok ke sini Jadi ada empat main output ya Akai dan TRS Akai dan XLR Untuk di bagian powernya Sudah ada fuse nya di bawah Kemudian Untuk saklarnya ini Ada lampunya Yang dulunya cuma Berwarna hitam ya Tanpa lampu Sekarang ada lampunya Seperti ini Untuk antena wireless nya ini Permanen ya teman-teman Tidak bisa dilepas Dia nempel seperti ini Dan Teman-teman bisa atur Dia madep kemana Untuk arahnya Seperti ini Dan Untuk menyalakannya Atau mematikan Ada saklar disini UHF Terus Logo Mik Kalau dinyalakan Nanti dia akan berkedip Merah Sebentar Karena belum connect ya Belum connect Jadi tidak nyala Kalau tidak digunakan Matikan Tombol ini Saya suka dengan mixer ini Karena semua lubangnya itu Banyak sekali opsi ya Contohnya untuk Headphones Teman-teman bisa gunakan Lubang besar Atau lubang kecil Yang ada disini Yang mana rata-rata Headphones zaman sekarang tuh Colokannya kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman bisa tinggal Colokin Kesini tanpa Perlu membeli Converter Biasanya kalau dulu Kita harus beli Kayak gini ya Cek kecil Ke besar Nah Di mixer ini Teman-teman tinggal Colokin aja Ini ada lubang kecil Ada lubang yang besar Tinggal pilih aja Teman-teman Enak Dari segi Desain body Mixer ini Mirip sekali Dengan Pro RTX Ya Terutama di bagian atas Tetapi di bagian samping Ini Full body metal Ya Plat besi semua Seluruh badannya ini Terbuat dari Logam Kalau Pro RTX 6 Bagian samping ini Masih Body plastik Kalau yang ini Full body metal Dan ada Apa ya Angin-angin ya Angin-angin untuk Membuang panas Di dalam Dan ini udah saya Panjer Seharian Hampir Sehari Semalam Gak panas sih Cuma anget doang Karena full body metal Jadi penyebaran panasnya Enak ya Kemudian Gak nyetrum Itu tadi Segudang kelebihan Dari Mixer Pro Super RTX 6 Yang belum ada Di mixer ini Adalah Knob compressor Ini belum ada Knob compressor Dan Belum ada graphic equalizer Untuk graphic equalizer Tidak ada Di mixer ini Tetapi Kalau teman-teman Sudah puas Dengan kualitas suaranya Teman-teman Bisa gunakan Mixer ini Untuk kegiatan Live music Live manggung Atau Elektunan Atau Untuk di musola Karena Sudah ada Tombol FBX Ini enak banget Teman-teman Bisa Menghilangkan feedback Dengan Sekali tekan Tombol Ini Untuk Knob Feathernya Juga Feather Geser Di main Out Ini Dan Outputnya Terpisah Antara L Dan R Jadi Teman-teman Bisa atur Untuk Level suara L Dan R Ini Berbeda Level Bisa Kemudian Teman-teman Yang Pengen Menyambungkan Mixer ini Ke HP Atau Laptop Untuk Kegiatan Live Zoom Dua Arah Atau Kegiatan Live Streaming Atau Kegiatan Live Record Bisa Disambungin Ke Komputer Atau Bisa Disambungin Ke HP Melalui USB 2.0 Yang ada Disini Teman-teman Tinggal Colokin Kabel Bawaannya Dan Ujung Satunya Ke Komputer Atau Ke HP Teman-teman Menggunakan USB OTG Dan Ketika Disambung Ke Komputer Akan Muncul Seperti Ini USB Audio Device Teman-teman Klik Dua Kali Kemudian Teman-teman Cek Dia Bisa 16 Bit 48 Kilo Herts Atau 24 Bit 48 Kilo Herts DVD Quality Atau Studio Quality Misalkan Teman-teman Pakai yang Studio Quality Kemudian Teman-teman Atur-atur Levelnya Dan Ini Sudah Bisa Digunakan Untuk Rekaman Oke Teman-teman Langsung Aja Kita Kesimpulan Kira-kira Mixer Ini Saya Rekomendasikan Atau Tidak Kemudian Fitur-fiturnya Ini Oke Atau Enggak Mas Maka Jawaban Saya Mixer Ini Fiturnya Oke Banget Teman-teman Lebih Upgrade Dari Versi Pro RTX Jadi Kalau Teman-teman Suka Dengan Mixer Pro RTX 6 Maka Teman-teman Pasti Lebih Suka Lagi Di Mixer Ini Karena Ini Banyak Sekali Upgrade Dan Yang Merupakan Request Dari Teman-teman Semua Kemarin Pengen Gain Lebih Kuat Pengen Ada Knop Aux Dan Lubang Aux Send Return Ada Di Mixer Ini Kemudian Sudah Include Dengan Microphone Wireless Isi 2 Dan Mixer Ini Sudah Melengkapi Ini Benar-benar Dijawab Semua Oleh Recording Tech Semuanya Ada Di Mixer Ini Yang Tadinya Belum Ada Kemudian Untuk MP3 Playernya Ini Ada Pembaruan Kemudian Untuk Efeknya Juga Ada Pembaruan Dari 24 Menjadi 99 DSP Efek-efeknya Belum Kita Cobain Semua Teman-teman Efek-efeknya Tapi Yang Jelas Efek-efeknya Itu Mana Ya Knop Efek Kemudian Kita Putar Efek Level Test Test Ini Dia Efeknya Test Test Untuk Efeknya Seperti Ini Test 123 Teresis Semongko Ini Belum Kita Kotak-katik Belum Kita Routing Nanti Di Video Terpisah Nanti Takutnya Videonya Sangat Panjang Untuk Efeknya Saya Yakin Pasti Enak Jadi Untuk Menambahkan Efek Renyes Ini Kita Fullkan Test Kalau yang Pro RTX 6 Dulu Itu Versinya Adalah Semi Digital Jadi Jadi Semua Kontrol Untuk Efeknya Menggunakan Tombol Tombol Di Edit Edit Gitu Ya Kalau Disini Knop High Dam Langsung Teman-teman Putar Dari Knop Parameter Ini Test Teresis 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 Langsung Berasa Krenyes Ini Lebih Enak Lebih Simple Buat Teman-teman Yang Bingung Menggunakan Mixer Semi Digital Maka Ini Menjadi Penolong Lebih Mudah Untuk Dioperasikan Tetapi Nuansa Digitalnya Tetap Berasa Dan Ada Tombol Tombol Seperti Ini Misalkan Teman-teman Gunakan Untuk Acara Di Sekolahan Untuk Kegiatan Live Musik Di Cafe Ataupun Di Musola Ini Mantep Banget Dan Seperti Biasa Kalau Teman-teman Tertarik Dengan Mixer Ini Saya Cantumkan Link Pembelian Di Bawah Video Ini Video Baru Tayang Setiap Hari Senin Rabu Jumat Jam Delapan Malam Saya Livestreaming Setiap Hari Sabtu Malam Jam Sembilan Jangan Lupa Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Saya Kiri Video Kali Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kerenyes Hari Slıktoy Sini Tstairs Sina Sina